selamat datang di channel ini video kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi terbaru seputar rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara yang mengatur terkait pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Aku mengatakan sekalian polemik tentang penyelesaian tenaga honorer melalui rumusan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara tidak juga kundung usai. Pasalnya saat ini pemerintah dan DPR terus merumuskan skema untuk solusi penanganan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara mendatang. Nantinya revisi undang-undang ASN itu akan disahkan menjadi penentu bagaimana nasib tenaga honorer kedepannya. mengingat saat ini ada wacana dari pemerintah dan DPR untuk menghapus bulu pegawai non-ASN di Indonesia. Dengan demikian setelah kebijakan tersebut disahkan nantinya hanya ada dua jenis pegawai yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai non-pris sipil. Tidak heran jika hari ini banyak pegawai non-ASN yang memang masih menunggu kapan pemerintah sebenarnya melakukan pengesan rancangan undang-undang ASN tahun 2023 ini. Mengingat nasib pegawai honorer ditentukan oleh regulasi tersebut sehingga membuat Mardani Alisera selaku anggota komisi 2 komisi yang menangani persoalan tenaga honorer ini angkat bicara. Menurutnya saat ini masih banyak pihak yang nasibnya digantungkan kepada rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara yang kini sedang ramai diperbincangkan. Sehingga dengan demikian ia pun berharap agar rancangan undang-undang ASN ini akan segera disahkan sebelum tanggal 28 November tahun 2023. Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang membahas rancangan undang-undang ASN. Sebenarnya ada banyak yang mungkin harapan yang digantungkan sehingga pihaknya berharap agar rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini bisa disahkan sebelum tanggal 28 November tahun 2023 sehingga pada saat itu pemerintah sudah memiliki payung hukum yang kuat mengingat sesuai dengan peraturan pemerintah tentang manajemen P3K tanggal 28 November tahun 2023 ini memang sebenarnya batas waktu tenaga honorer atau instansi pemerintahan itu hanya diisi oleh dua status yaitu PNS dan P3K. Walaupun mungkin terdapat surat edaran yang memberikan kewenangan dan kelulusan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan manajemen aparatur sipil negara agar di surat edaran itu disebutkan bahwa pemerintah dapat menganggarkan, dapat menyediakan anggaran maksud saya untuk pembiayaan manajemen. Tetapi surat edaran itu tentu tidak kuat kedudukannya oleh karena memang peraturan pemerintah sudah menyebutkan bahwa per 28 November tahun 2023 itu batas akhir status tenaga non-aparatur sipil negara di instansi pemerintahan. Sehingga rancangan undang-undang ASN ini sangat mendesak dan selayanya bisa disahkan sebelum tanggal 28 November tahun 2023. Lebih lanjut ia pun mengunggapkan bahwa regulasi tersebut harus segera disahkan mengingat adanya payung hukum peraturan pemerintah yang seperti yang saya sebutkan tadi yang memang mengatur terkait dengan status aparatur pemerintah yang hanya terdiri dari pegawai pemerintah dan penyanyian kerja dan pegawai negeri sipil. Nah rekan-rekan demikian update terbaru dari DPR yang masih sama-sama saja yang dari sebelum-sebelumnya yakni hanya sekedar harapan akan tetapi belum ada realisasi terkait dengan tindakan pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang peraturan sipil negara ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap begitu lamanya polemik pembahasan rancangan undang-undang ini yang memang dibahas sejak tahun 2017? Silahkan tuliskan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!